di wabarakatuh selamat datang mari tentunya bersama saya nah oke jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang Facebook monetisasi dan disini kita akan membahas di bagian dari pembayaran Facebook ya Oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdayang untuk tiga tips yang mengatasi untuk pembayaran kita ataupun gaji kita yang mungkin belum masuk ke dalam rekening Facebook ya jadi ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ya ketika nantinya untuk pembayaran kita ataupun penghasilan kita dari Facebook itu belum masuk ke rekening teman-teman Oke tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya langkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini jangan lupa buat klik tombol subscribe agar nantinya tonton juga tidak ketinggalan informasi seputar Facebook monetisasi untuk di bagian dari Facebook profesional dan juga fanspec Facebook ya jadi ada dua versi teman-teman ya untuk di bagian Facebook profesional dan juga fanspec ya dimana disini kita ya sebagai kreator di Facebook itu bisa mendapatkan fitur monetisasi dan dari fitur monetisasi tersebut kita akan mendapatkan penghasilan ya jadi tentunya adalah seperti itu untuk cara kerja di bagian kreator studio Facebook jadi disini bukan bermaksud untuk saya menggurui teman-teman ya jadi disini saya juga membagikan tentang pengalaman yang saya alami ya ketika saya menjadi konten kreator untuk di Facebook ini dan tetap sesuai dengan kebijakan monetisasi konten di bagian dari Facebook ini Oke jadi makanya juga saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman bahwa konten asli ataupun konten original itu akan lebih mudah mendapatkan fitur monetisasi dan juga terbebas dari pelanggaran dan yang saya harapkan disini buat teman-teman semua itu bisa berhasil ya jadi yang saya inginkan ya teman-teman juga bisa berhasil dan bisa berpeluang mendapatkan penghasilan dari Facebook ini jadi ya kuncinya ya kita bisa menambah untuk penghasilan kita ya ataupun kita jadikan untuk kerjaan sampingan untuk dibikin dari kreator studio Facebook ini dan nanti jika teman-teman juga bisa berhasil ya tentunya saya juga ikut senang teman-teman ya jadi tetapi fokuskan pada tetap konsisten to upload videonya tonton ya jadi yang saya harapkan buat teman-teman semua untuk kreator Facebook walaupun yang masih baru ya tentunya disini harus saya ingatkan kembali ya karena saya juga sudah praktek jadi yang saya harapkan buat teman-teman semua jangan sampai gagal untuk di bagian dari monetisasi untuk di Facebook ini ya jadi intinya adalah yang saya harapkan teman-teman juga bisa berhasil tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun pembatasan monetisasi ya itu yang saya harapkan buat teman-teman kedepannya jadi saya juga senang ya ketika nantinya teman-teman juga berhasil Nah itu juga saya senang apalagi apalagi ketika kita hanya bermodalkan HP saja seperti ini ini jadi peluang untuk menjadi konten kreator di Facebook itu sebenarnya untuk saat ini sudah mulai banyak diminati ya tetapi fokuskan konten asli agar nantinya untuk akun teman-teman itu bisa mendapatkan fitur monetisasi dan pengajuan fitur monetisasi nya bisa diterima ya jadi harapan saya untuk kedepannya agar teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya dari Facebook ini ya jadi saya juga terus terang saya juga bukan dari keluarga yang serba ada ya teman-teman jadi saya juga melalui sebuah proses ya Nah jadi saya juga tentunya merasakan ya buat teman-teman yang mungkin baru berproses untuk di Facebook ini ya jadi tetap semangat apalagi sudah tahun 2024 ya jadi semangat kita harus semangat yang baru teman-teman ya jadi untuk di Facebook sendiri tidak perlu video-video yang sulit-sulit ya jadi video keseharian kita memasak ya ataupun memancing ya itu sudah sudah bisa mengisi untuk video kita untuk di Facebook ini jadi fokuskan pada video real agar nantinya jangkauan dari Facebook profesional maupun Facebook teman-teman itu juga bisa luas Oke jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bedah adalah tiga tips yang mengatasi untuk pembayaran kita ataupun penghasilan penghasilan kita yang belum masuk ke rekening ya Oke jadi penghasilan kita itu akan dibayarkan sekitar 7-10 hari jam kerja ya Nah itu untuk terkhusus di luar dari Amerika Serikat ya termasuk kita teman-teman ya Nah kemudian jika untuk di bagian dari metode pembayaran di Facebook belum masuk ke rekening ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ya dan ini sesuai dari pihak Facebooknya ya jadi pihak kita Facebooknya mengintruksikan ya ada beberapa tips yang untuk mengatasi ketika pembayaran kita itu belum masuk ke rekening Oke sebagai contohnya disini saya akan masuk ke dalam Facebook profesional seperti ini kita masuk ke bagian dashboard profesional kemudian kita scroll ke bawah ya Nah disini ada menu pembayaran Nah jadi dari fitur monetisasi yang kita dapatkan dari fitur monetisasi bintang iklan extreme fitur atau monetisasi real langganan dan juga bonus itu akan masuk untuk penghasilan kita akan masuk di bagian menu pembayaran jadi untuk pembayaran kita itu untuk gaji kita di Facebook akan dibayarkan setelah penghasilan kita mencapai sekitar 100 dolar teman-teman ya Nah jika kita rupiahkan untuk saat ini sekitar satu jika lima ratusan ya jadi sesuai dengan krus dolar saat ini ya jadi seperti itu Nah selanjutnya ya untuk tiga tips ya ketika untuk penghasilan kita itu belum masuk di Facebook Nah disini bisa kita masuk ke bagian pembayaran seperti ini kemudian disini ada gambaran umum dan ini ada penghasilan kita di bulan sebelumnya di bagian bawah kemudian di bagian transaksi kita klik saja seperti ini status dari pembayaran yang sudah saya dapatkan dan sudah masuk ke dalam rekening ya Nah disini bisa kita klik seperti ini dan disini bisa kita cek di bagian bawah ya jadi di bagian bawah disini ada dukungan ataupun dapatkan bantuan terkait pembayaran ini untuk tiga tips yang mengatasi ketika penghasilan kita itu belum masuk di bagian Facebook dan disini yang sudah saya dapatkan ini sekitar 101 dolar ya dan statusnya sudah dikirim dan sudah dibayar dari sini untuk mendapatkan bantuan terkait untuk pembayaran kita ataupun gaji kita yang belum masuk ke rekening teman-teman bisa klik saja di bagian menu dukungan kita klik seperti ini dan disini ya mengapa saya belum menerima pembayaran dari Facebook nah disini untuk teman-teman bisa klik saja seperti ini Nah jadi mengapa saya belum menerima pembayaran dari Facebook nah misalkan ketika untuk penghasilan teman-teman sudah mencapai 100 dolar kemudian belum masuk ke rekening ya misalkan sudah kita tunggu di bagian dari sudah kita tunggu sekitar 7-10 hari nah disini ada 3 tips yang teman-teman bisa lakukan dan ini sesuai dari pihak Facebooknya mengintruksikan seperti ini teman-teman ya oke jadi mengapa saya belum menerima pembayaran saya ya dan disini juga ada informasinya dalam beberapa kasus mungkin perlu waktu hingga tiga hari kerja setelah siklus pembayaran anda untuk menerima pembayaran kemudian jika anda masih belum menerima pembayaran anda berikut ini hal yang bisa anda lakukan oke jadi untuk 3 tips yang bisa teman-teman lakukan ketika pembayaran kita belum masuk dalam rekening yang pertama adalah hubungi bank untuk mengkonfirmasi status pembayaran oke itu untuk yang pertama dan yang kedua disini pastikan rekening bank anda bisa menerima pembayaran dalam mata uang USD ataupun dalam mata uang dolar jadi kan pastikan lagi untuk rekening yang kita masukkan ya agar nantinya itu untuk pembayaran kita tidak tertunda jadi pastikan menggunakan bank ya ataupun via bank yang memang bisa menerima pembayaran dalam siklus dolar tonton ya nah seperti itu kemudian di bagian yang ketiga tinjau informasi akun pembayaran anda untuk memastikan keakuratan nah untuk yang ketiga ini kita bisa cek untuk metode pembayaran yang sudah kita masukkan apakah benar untuk via nomor rekeningnya ya apakah nama kita juga benar nanti tonton juga bisa dicek ya kemudian verifikasi bahwa anda telah mengumpulkan jumlah pembayaran minimum untuk produk nah disini maksudnya ketika kita sudah mencapai 100 dolar ya jadi bisa kita cek kembali jadi jika sudah memang 100 dolar sudah masuk ya maka yang perlu kita lakukan yang pertama ketika memang belum masuk ke rekening yang pertama adalah hubungi pihak bank yang kedua pastikan rekening bank anda menerima dalam pembayaran dengan mata uang 100 dolar ya kemudian yang ketiga tinjau informasi akun pembayaran ya jadi seperti itu untuk tiga tips yang bisa teman-teman lakukan ketika nantinya untuk pembayaran kita ataupun gaji kita itu belum kita terima dalam jangka waktu 7-10 hari jika kita cek di bagian tanggal pembayaran nah disini sudah jelas ya jadi mungkin perlu 2-3 hari kerja untuk menerima pembayaran anda di Amerika Serikat nah untuk di Amerika Serikat kurang lebih 2-3 hari dan untuk di luar dari Amerika Serikat ini sekitar 7-10 hari kerja ya untuk menerima pembayaran di luar Amerika Serikat jadi seperti itu ya jadi untuk kita di Indonesia ini menunggu 7-10 hari ya Nah jadi nanti jika tidak masuk teman-teman bisa lakukan tiga tips tadi ya menghubungi pihak bank ya kemudian mengecek kembali untuk metode pembayaran sudah kita masukkan ya kemudian yang kedua disini pastikan bank kita itu menerima pembayaran dalam bentuk mata uang USD ataupun dollar nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk tiga tips ya ketika untuk pembayaran kita itu belum masuk untuk di bagian dari via bank nah semoga informasi ini bermanfaat selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.